Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kecotatware dan ditahan saya sudah ada handphone Samsung SM A205F atau Samsung Galaxy A20 dengan keluhan baterainya gembung ya terlihat di video sampai tutup belakangnya menganga ya apa yuk sampai kebuka ya tutup belakangnya karena baterainya kembung kedorong dari baterai untungnya bukan LCD nya yang kedorong ya Oke langsung saja kita bongkar untuk tutup belakangnya kita panasih dulu dan disini sudah cukup mudah karena sudah terdorong dengan baterai yang gembung oke bisa terlihat setelah tutup belakangnya terbuka fleksibelnya sampai keangkat ya oke dan setelah itu kita bongkar untuk bautnya satu persatu untuk seri ini bautnya banyak sekali jadi kita harus sabar nikmati saja prosesnya ya Oke dan disini ternyata handphonenya sudah pernah dibongkar ya karena terdapat lem di bagian tulangan lem hitam itu berarti handphone ini sudah pernah bongkaran selamat menikmati selamat menikmati oke dan setelah bautnya terbongkar semua kita lepaskan untuk sim tray nya ya jangan lupa untuk lepaskan sim tray nya biar tidak mengganjal ya dan setelah itu kita bongkar kita cari celah untuk membongkar tulangannya oke dan setelah terbongkar untuk tulangannya kita lepaskan soket baterai soket penghubung dan soket LCD dan setelah itu kita lepaskan untuk baterai yang sudah gembung ini seperti biasa kita lepaskan dengan menggunakan lempengan bekas-bekas touchscreen ya kita selesai dari bawah oke dan terlihat untuk baterai sampai melepuh seperti itu meledak ya kemungkinan pengecasan terlalu over kalau tidak posisi main game atau posisi operasional handphone sambil di charge sampai baterainya meledak seperti itu oke dan sebelum dipasang untuk baterai yang baru kita tempelin dulu dengan solasi bolak-balik untuk bagian tulangannya agar posisi dipasang baterai baru tidak gocak dan disini sudah saya belikan untuk baterai yang baru dengan merek Viking ya selamat menikmati Dan setelah baterai yang baru terpasang, kita rangkai kembali, kita pasangkan untuk soket-soket yang tadi kita lepas Untuk soket LCD dan soket penghubung mesin bawah dan mesin atas Kita pasangkan dan setelah itu kita pasangkan untuk soket baterainya Dan setelah itu kita pasangkan kembali untuk tulangan dan kita baut Lalu kita rangkai dan pastinya siap jadi nota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan setelah bautnya terpasang semua, tulangan sudah terpasang Kita beri lem untuk bagian tulangan yang mau ditutupin tutup belakang ya Ya rapat dan setelah itu kita karetin dengan kencang Oke dan seperti itu proses untuk pergantian baterai seri A20 Dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian baterai seri Samsung A20 Dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan semangat lagi Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar jaya jadi nota, mantap!